Allah juga mengatakan وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا kalau berbicara dengan orang jahil ya maka pembicaraan mereka itu membuat adem salamah itu asilmi damai gak membuat kerancuan jadi orang yang berakhlakul karima andai kan dia orang cerdas, orang pintar orang yang berilmu, ketemu orang yang tidak berilmu ketemu dengan orang awal maka pembicaraannya itu tidak menjadi fitnah jadi dia menurunkan levelnya menurunkan ilmunya kemudian mengajak berbicara kepada orang yang sesuai dengan akalnya makanya Ali bin Abi Talib mengatakan حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُرِدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ bicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka nalar kalau tidak maka apakah kau mau akhirnya Allah dan Rasulnya dirustakan gara-gara bahasa terlalu tinggi tidak bisa menempatkan bahasa kepada orang yang diajak bicara berbicara dengan orang yang gak sekolah dengan bahasa orang kuliah kadang-kadang diselipi dengan bahasa Inggris bahasa kontemporer sedangkan yang diajak bicara ini gak lulus SD misalnya gak ngerti bahasa-bahasa yang apa namanya apa bahasa sekarang itu namanya tidak ngerti tentang bahasa-bahasa gaul ya orang yang cerdas orang mu'min yang cerdas itu menurunkan levelnya dan dia berbicara kepada orang awam itu dengan bahasa yang dipahami mereka supaya tidak terjadi kerancuan tidak terjadi kerana